Intro Lagi-lagi inti dari semua inisiatif ini adalah memberikan penghargaan yang sebaik-baiknya yang setulus-tulusnya kepada musisi yang sudah kerja keras selama setahun ini dan diakui oleh 4.000 anggota AMI jadi bukan panitia kami yang memilih tapi 4.000 voters yang memilih siapa di antara setiap kategori yang akan menang bisa kita katakan juga bahwa semua nominasi adalah pemenang dari 4.000 lebih entry yang masuk mereka-mereka yang terpilih memang mereka yang sudah berprestasi luar biasa dan intinya lagi-lagi adalah apesiasi kepada musisi Indonesia yang sudah berjasa dan membuat kehidupan kita sehari-hari lebih baik lagi Saya nggak hafal, nanti daftarnya saya bisa kasih dan variasi sekali bervariasi, ada kolaborasi antar generasi, ada kolaborasi di antara genre musik kalau semuanya saya nggak hafal, tapi bisa dikasih nanti daftarnya untuk dari Bino Om, berbicara genre musik kan sangat bervariasi ya genre musik di Indonesia salah satunya mungkin kita bicara dangdut Om ya bagaimana pula musik dangdut sendiri di AMI World Om? oh, dangdut menempati suatu segmen yang penting sekali buat kami ya dan kategorinya di antara 62 itu banyak juga dangdut ya bahkan koplo yang tadinya dalam dangdut kita pisahkan menjadi kategorinya baru ini menandakan bahwa kita mengapresiasi, mengakui perkembangan dinamika musik Indonesia dan itu bagus ya, karena ini membuktikan musik Indonesia itu dinamis dan maju, progresif berarti ada berapa kategori di dangdut sendiri? ada lebih dari lima ya, salah satunya ada Lesti Jago Cendrek coba kita lihat nanti, kalau nggak salah waktu kita press con di Nato Anda datang apa nggak press con siapa yang nominasi, itu kelihatan siapa-siapa yang menurut ada juga yang menarik di apa kategori, apa kategori, apa pinangin solo, dangdut, Nato Korer lama Lesti tidak masuk di situ Pak? ada ya, Alhamdulillah, kalau Bang Bersarasi kenapa tidak kan? dari mana menutup penilaiannya dari? dari 4.000 anggota AMI, tidak hanya dari segi popularitas, tapi juga dari segi mutu karyanya jadi kadang-kadang suka ada yang menanyakan, oh kok di Youtube-nya atau Spotify-nya udah ratusan juta kok nggak masuk? nah, mungkin ini para anggota AMI melihat bukan hanya popularitas yang dinilai, tapi juga mutu dari karyanya itu sendiri sehingga memang AMI agak beda dengan awards-wars yang lain gitu ya kita melihat sebuah komprehensif, tidak melulu angka tapi juga kualitas Om dari kacamata Om, peluang musik dangdut sendiri akan seperti apa Om? Mungkinkah mendominasi musik dangdut? oh, dangdut dari dulu dan seterusnya akan selalu menjadi bagian yang mayoritas di Indonesia ini ya walaupun kategorinya tidak mayoritas di AMI Awards, tapi menempati angka yang cukup banyak dan itu suatu pengakuan bahwa dangdut itu eksis benar dan banyak pedangdut muda Om ya, banyak sekali fans miss-nya Om, apakah itu akan membantu juga ya? betul, jadi memang di semua kategori anak-anak muda ini, satu lagi juga ciri dari hasil nominasi ya, banyak sekali musisi indie yang muncul dan apalagi dari daerah ya, tadi ada dari NTB ini menandakan bahwa dimanapun Anda tinggal atau berasal selama masih di Air Force Indonesia itu bisa mendapatkan AMI Awards terima kasih